Hai bismillahirrahmanirrahim kolam sunnifur rahimahullah ta'ala albab usani utawi bab kangka pindu iku fi kwaidah tetep indah menerangakan piro piro kwaidah kuliatin kang kuliah yatah roju kang ngepang alai ngatasekwa indah kuliah opoma bareng lain hasilu kang ora keringkas saking akehe opoma minaswari saking piro piro suruh aljuziyati kang bangsa juz fahaka nadma arba ina koidah masrudatan wahidatan fawahidah fahaka maka ngalapa ngepang sopo sirup na'bha arba ina ing na'bho mena'bho makan patangkuluh apane' koidah tan masrudatan kang dihrundotakkan wahidatan halesi jik fawahidatan dan matanuli halasiji satu persatu woyah mina kowa indil kuliah latan hasil suwaru hajuziah woyah utawi arbaina kwa indatan minah kowa indil kuliah saking piro-piro iku minah kowa indi saking piro-piro koenda al-kuliyati kang kuliah latan hasilu kang ora karingkas opo suwaru ha piro-piro surohe kowa indi kuliah al-juziah kang bangsa juziah warubamastusniya anha suwaru lakinnaha kolilatun tanhasiru warubamastusniya terkadang dijabakan anha saking kowa indi kuliah opo suwaru piro-piro surohe lakinnaha tetapina suwaru iku kolilatun kidik latan hasilu tanhasiru kang keringkas opo kolilah faya alat tahkiki aglabiyah kagolibil kwa indil fikiyah faya maka utawi kwa indi kuliah yang jumlah patang puluh itu alat tahkiki ingatasek tahkik iku aglabiyatun bangsa aglab bangsa golib kagolibil kwa indi kaya golibye piro-piro kwa indah al-fiqiyati kang bangsa fikiyah Waha ana asro'u finidho miha rojianil aona ala tamamiha Waha eling eling ana uta ingsun ku asro'u tumandang sopo ingsun Finidho miha ing dalam nato makan kuwain kuliah kang patang puluh maw rojian hale arep-arep arep-arep ala ona ing pitulung ala tamamiha ingatase sempurnane kuwain kuliah yang arbain muakiban kulan bima yustasna minha wa maya riduli fil asna muakiban hale ngiring-ngiring akan kulan in saban-saban siji dari kuwain kuliah yang patang puluh maw arbaing bima klanbarang yustasna kang dijabakan opoma minha saking kulan minha saking kulan klanbarang yang riduli kang anyar teka opoma likado ingsun ya minal fa waid fil asna ing dalam tengah-tengah korosada hamzai kita minyada hamzai fil asna gitu saja ing dalam tengah-tengah al-qaidatul ula utawi kau indahkan kawitan iku al-izihadu layung kodu bil-izhadi aling al-izhadu ta-izhadiku layung kodu ora dirusak opo al-izihad bil-izhadi kalan izi hadkan konek al-izihadu indahum layung kodung al-izhadu bil-izhadi mutlakon iz ya ridu bukan iza kitab ini tulisannya iza al-izhadu ta-izihad indahum ing dalam uwe ulama ku layung kodu arah dirusak opo izi had bil-izhadi kalan izi hadkan konek mutlakon halai mutlak iz ya ridu ing dalam nalikane Al-Izihadi yang kedua Al-Izihadi yang kedua Nakdul imami, ngerusake imam Lihimaman marang sengkerane uang Sengkeran itu Tanah yang diperuntukkan untuk keperluan negara Satu, apa, sepuluh hektare Untuk hima, tanggo Apa saja ternak dan lain-lain untuk keperluan negara Himaman Kau belahukan tetap menemsa durungnya imam Dirusak itu Nanti di belakang Wa kismatul ijbari haythumatakum bayinatun biolatil ladhi kosam Wa kismatul ijbari lan kismah ijbar Bagi secara maksa nanti di belakang Haythumatakum indam dipanggonan jumeneng apa bayinatun saksi Biolatil ladhi kelawan lupute wong Kelawan lupute wong kosam kang bagi sopo al ladhi Kosam kang bagi sopo al ladhi Yoki smatul ijbari tumpama wong lima ini tanah barengan wong lima itu sih bagi 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 Jus jusa 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 juta ternyata keliru cara pembagian Kenapa lupute wong sing bagi Nanti itu yang pertama dirusak Kemudian yang dipakai adalah pembagian yang kedua Waka kadalika takwimu iyu Sar ala sifatinaksin awziyadatindakla Kadalika iku kata yang mengkongkismatul ijbari atakwimu Utawi ngaji kerta Ngerga-rega Ngerga-rega tuh umpama Dalam tijaruh umpama ini si uang dagang itu arapan zakat Bawang zakat Nisbatai zakat Ini barang ditaksir Nah itu ditaksir harganya sekian Yang ini sekian Yang ini sekian tuh nanti namanya tuh takwim Nah takwim itu ada timnya Nah timnya itu namanya mukowim Tim yang naksir barang Setelah ditaksir sekian gitu Ternyata keliru Iyu Sar Lamun ditingali Opa ala sifatinaksin ingatase sifat kurang Oziyadatin atawa ziyadah Tala kang manut opo Ya unsur Unsur itu yuk sar Kang manut opo unsur Ing takwim Umpama lemari ini ditaksir adalah Tiga juta gitu Kemudian Ternyata masa Lemari ini kan Lemari jati Kemudian Gedenya sekian Pantase berapa kok telung juta Orang pantas Kemuran Kan gitu Nah itu arana yuk sar Ala naksin Kemuran Sing Semesin Lemari ini Adalah Delapan juta Delapan juta gitu Nah itu yang Nanti yang dipakai Yang delapan juta Penaksiran yang pertama Adalah dirusak Nganggu penaksiran yang Kedua itu Atau gitu Di makab Di makab itu Potongan semacam ini Lemari ini adalah Semestinya delapan juta Nulisa gitu Dua puluh juta Degede Aken gitu Iya kegedean Kang Ini adalah Masal Lemari semacam ini Adalah Dua puluh juta Nah ini sih Nanti sampen itu Neng Neng Apa Neng pemerintahan Itu Ake Roga itu Degede Aken Degede Aken Sehingga akhirnya Terjadi korupsi Itu Wahuk Hukmu lil hariji Bisuhudi In Akomahaddahilufima Kodzukin Wahukmu Utawi Hukum Ikulil hariji Tetap Kadwe Harij Bisuhudi Kelawan Piro-piro Saksi In Akomah Lawan Ngedegaken Haing Suhud Sopo Ad Dahilu Dahil Fima Yang Dalam Barang Kodzukina Kang Teman Teman Dan Kina Warwi Oppo Mak Wabarak Tene Tij Uh Suy balennya wahukmu lan utai al-hukmu ayo wakadhalika al-hukmu gitu kan baleni al-lilhariji dan jadi hobar wa hukmu wakadhalika al-hukmu lan utawi ngukumi ayo wakadhalika al-hukmu lilhariji kd hori putusan dimenangkan oleh horitz Hai bisuhudi kelawan piro-piro saksi in akomelang adegakan inksud sopada hulu dahil fima kodzuki nakang dan kinawari opo emak rumah ini rumah ini tuh rumah dari Zaid ini rumah adalah punya saya bukan kamu gitu nah siapa yang ngangguk rumah yang pakai rumah itu siapa yang pakai rumah itu adalah Fulan Fulan itu yang ngangguk itu namanya siapa yang ngangguk itu namanya dahil yang tidak ngangguk rumah namanya horitz itu ada horitz ada dahil tuh terjadi di persengketaan barangnya itu dimiliki dicekal sapa oh dicekal Fulan yang ngomong itu rumah saya tapi dari ke orangnya kalau rumah yang nyekal rumah si Fulan si Fulan itu namanya dahil soal si nyekal rumah orang luar itu yang tidak nyekal rumah arane horitz kemudian dalam putusannya Pak Hakim rumah ini dimiliki oleh yang horitz mau or sing orangnya keli akhirnya kan sing dua umah singnya keli kan lurus saksi orang saksi nesapa bahwa rumah yang yang ditempati oleh saya itu adalah milik seo ternyata ada saksi 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 banyaknya sesuai karo 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 kebutuhan saksi walaupun Pak Hakim sudah netapakan ini rumah tanggo si Fulan yang di luar itu yang tidak megang tetap putusan ini dikalahkan sebab dahil yang ngangguk rumah anak saksi saksi ini itu arane al-hukmu lilkhari mauneh hukum kanggo Fulan yang orangnya ke rumah ternyata yang ngangguk rumah ini iki saksi nih isun iki rumah iki milik saya iki saksi nih rumah milik saya keputusan itu akhirnya dikalahkan dirusak oleh keputusan yang kedua karena ada saksi saksi nih yaitu in aku maha ad-dahilu fima kod sukin kutu wafistis naibak di disuar lafal asuar ini ana alif lame asuar min hadhi inda ta'am mulin nador wafistis naibak di disuar iku tetap nam jabakan setengah iki pira-pira suruh min hadhi saking iki ko'edah al-izihad layung kodu bil-izihad inda ta'am mulin menerima kenangan anandara utawi nador khotib betun wayung kodul kodow fi mawadi in fangkudhu i yu khalifi linansi awi ijmain naukiyasi wa iri khofiin inda kulin nasi hatun nasa'alwahah husnah Woyengkodulan dirusak apa kodoh putusan fi mawadiin ing dalem piro-piro panggonan fangkudu maka ngerusaka sopo siro ngerusaka hu ingkodoh iu khalifi lamu nulaini opo kodoh nulaini linnasi marangnas ojimain atawa marang ijma aukias nata marangkias wairi kofi kang ora samar inda kulinas inda mungwe sekaben manusia alho lafal kwa inda kuliah anil korofi hadihi mahkiyah auho lafata nulaini opo kodoh ing alko wa inda kuliah kwa inda kuliah anil korofi saking imam alko rofi hadhi utawi iki auho lafal kwa inda kuliah hadhi utawi iki auho lafal kwa inda kuliah iku mahkiyatun diceritakan auka nama hukimala dalilala alaihi fasubki yu aedon nakola auka nata wakna opo mak barang hukim 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 Hukimkan digara putusan opomat Eh hukimkan digara putusan opomat Putusan yang ditetapkan Putusan itu langka dalil Nah putusan hakim yang tidak Berdasarkan dalil Dirusat Diganti yang baru Kola wama kholafasartoman wakof Mukholifun linnasi indaman arof Kola dewu sopa sugi Wama kholafasartoman wakof Wama utai barang Kholafakang nulaini opoma ing sartoman Saratewong wakofakang wakof sopa man Mukholifun Iku nulayani Linnasi marangnas Indaman ingda munggewong arof Kang ngerti sopa man Maksudnya sih Maksud daripada ini sih Si Wong sing nulayani Ketentuane wakif Iku kaya Wong sing nulayani Nasesare gitu Ini maksudnya demikian kan Perkara Sing Nulayani saratewong Sing wakof Iku pada Karun nulaini Nas Mung disini Mukholifun Makanannya tuh ditambai Kaya gitu Mukholifun Iku madani Atau kaya Sama Iku madani Perkara kang nulayani Gitu kan Eka mukholifun Maksudnya Wama utai barang Kholafakang nulaini opa ing sartoman Saratewong wakof Fakang wakof sopuman Iku mukholifun Madani atau kaya Madani Perkara kang nulayani Lin nasi marang Nas indaman Arofa kang arti Sopoman Wahulfuma Alehi Kaulul Arba'ah Kalkulfilil Izmai Fangkud Masro'ah Wahulfuma Utawi Nulayani Barang Alehi Kang Iku ingat Asema Kaulul Arba'u Taidawe Ulama Papat Imam Safi'i Dan seterusnya Ikuka Hulfi Kaenulaini Lilijmai Marang Ijma'i Ulama Fangkud Maka Ngerusaka Soposiro Masro'ah Ing Masro'ah Hulfuma Ilahiri Soposiro Masro'ah ay mahalah Dalam Dalam syarahe Yasiu ayyukro'ah bidhomi awalhi Bilbina lilmafulimusro'ah Wa yasyu bifatil mim Wafatir masro'ah Ay mahalahu Panggonane Ay mahalahu Panggonane al-hukmu Al-ladi asro'ah Ngerusaka sopo'sero Ing Panggonane Putusane Wahul fuma utawi Sulayane barangane Kang iku ngatas maka Allah arba Iku kahul filil izma Jadi bangkun Mangka ngerusaka sopo'sero Masro'ah Ing panggonan Panggonane Khulfu Panggonan Tumindake Khulfu Kaulhu al-izihad Layung Kodubil izh Izihad Wal asu utai dalil Fidari kain Emu konon Kaindah al-izihad Layung Kodubil izh Iku izma Ustuhabati Radia Wa anhum Nakolahu Nukil Wal aslu Fi dalika Ijma'uswa Bahro'dyawan Hum Sopo Ibnus Soba Wanna Ababakrin Kuhakama Ngukumi Sopabababakrin Fi Masaila Indah Piro-piro Masalah Berarti putusan Abu Bakar Kan terdahulu Ternyata Kholafahu Kang Nulayani Hu ing Abu Bakar Sopo Umaru Fi Ha Indah Masail Otomatis Kalau nulayani Ada putusan Yang kedua Dirusak Berarti oleh putusan Kedua Walam Yang Kud Ora Ngerusak Sopo Umaru Huk Mahu Ing Hukume Abu Bakar Arti Putusan Abu Bakar Tetap Berjalan Putusannya Umar Adalah Tetap Berjalan Layung Kodubil Isyad Kalau Dirusak Berarti Ya harus Itu Diproses Lagi Kalau Dirusak Putusannya Abu Bakar Yang terdahulu Dibiarakan Berlalu Kemudian Putusannya Saidina Umar Lain Lagi Itu Orang Merusak Yang atas Berarti Berjalan Awal Lagi Wain Latuhu Utain Lathe Layung Koduh Layung Koduh Bil Isyad Iku Anahu Satu Nek Lakuan Ikul Esa Ora Ana Apa Isyad Dutani Isyad Kang Kaping Duk Iku Aku Lu Kuat Min Awal Isyad Awal Hukmu Iku Iku Nek 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 Lakuan Layasakiru Iku Orat Atap Hukmun Putusan Wafid Alika Iku Tetap Menemkan An Nek Layasakiru Hukmun Masako Utai Masako Fain Nek Satu Nek Lakuan Nek Alik Hukmu Kurang Alif Hukm Hukmu Hukmu Nek Maka Dirusak Opo Dhalikan Nek Mengkon Ngerusak Pula Nanti Pertama Terus Yang kedua Ngerusak Yang pertama Nanti Yang ketiga Ngerusak Yang kedua Empat Ngerusak Yang ketiga terus-terusan mampan udah putusan yang pertama tetap berjalan putusan yang kedua lain lagi wahalum majarro lansak banjure seterusnya wahalum majarro lansak banjure lansak seterusnya wamin furui dalika lan ikus saking peropero cabange mongkon mongkonon al izihad layung kodu bil izihad utawi lau tahu lamun oah opo izjadu izjademan fil kiblati umila maka diamalakan opo bitani kelan izjad kangkapingdu walakodolan ora ana kodoyku mawujud hatta lau sholat selam sholat sopoman arba aroka atin kelan papat piro perorokat li arba izjadin marang papat piro peror arah bil izjad di kelan izjad yafala kodoyku mawujud beri prakteknya bagaimana ini ana sholat empat rokaat marang papat arah berarti umpama sekarang ngadep ngulon ngulon ngalor nyatan ngidil berarti kan gitu apa sampahnya sudah ngerti bahwa yang diadep itu ngulon ini sih orang ngerti ya kalau ngerti kan sebelah kanak kuleng masa kita yakin bang karena tuh ngalor izjadah kita sembahyang yang ngalor kan keliru posisi nek ning hutan ora duwe kompas ora duwe apa kemudian keadaan yang gelap coba saya ngacakan sampai ning suatu tempat aduh karo masyarakat atau taruh wening hutan atau ning padang pasir posisi nek gelap ngundilor ngundi kulon ora wruh sementara wis wudu arpan sholat bagaimana nah ada alat-alat kanggo ngedeteksi kiblat diantara nih alat itu angin baka angin mengken wah baka angin mengkenenku kiblatnya sebelah kanak padu-padu kanak kanak orang ngerti kanak itu kulon yang penting kanak karena anginnya mengkenenku wah apa sih kiblatnya sebelah kanak jadi Allahu Akbar barang sewise peragat rokaat rokaat kedua kayaknya ku anginnya ku beda sakin sih umpamane barang angin wah ini sih salah isengku masuk kiblatnya mono menengen setitik walaupun kenyataannya itu ada ngalor pokoknya menengen jihad yang kedua ada nih kan itu jihad kedua rokaat yang kedua Allahu Akbar terus tahiyyat ngadek maning barang rokaat ketiga gitu deleng mendur ana lintang wah lintang mengkanku biasanya gitu kiblatnya itu sebelah mana mana nganan lagi belok nganan akhirnya rokaat ketiga kenapa ana lintang biasanya kiblataku mana belok lagi rokaat ketiga bismillah sampai peragat masuk rokaat yang keempat hilang lintangnya ana angin maning maning umpah mana gitu jari angin eku miturut ilmu peranginan kiblat eku orang mana umpah mana akhirnya kan pertama kesini kedua sana empat arah bagaimana ya sah sholat tapi posisinya kudu orang ngerti itu jangan juru om padang jeng gerang ngerti kan ngalor kenwetan gitu terus sembahnya siap usolin ngalor ya orang dadi yang ngerti kita itu ada ngulon kemudian ngulon itu geser seberapa gitu anak ukurannya ya padang jeng ngerti ngalor itu ya orang kena ijihad kayak masa apa sembahyang aduk ngetan wala kau doa lakin nahu tetapi ini man iku layak malu orang kenang amal sopeman film yahi indan piro-piro banyak lir tibati atari izyadi karena persamu nilab tijad al awali kang kawitan bihi kelawan al ma ik berarti kiri sih banyu ning wadah dream anak lorok wadah ning tempat sekitar langkah banyak cuman anak lorok yakin kena salah si jin banyu mau kena nancis mpuk itu kena uyuh mpuk kena tembelek dan lain-lain yang jelas dream mau satu nadi satu suci kemudian apa shalat kan ya pastinya kududuk ngengguk kira-kira yang mana dicermati dicermati ah yang sebelah kiri kih adalah yang suci sebelah kanan adalah orang suci akhirnya apa ngangguk sebelah kiri hudu sampai peragat sholat barang harapan sholat nasar apa ini kusing sebelah kiri tapi sebelah kanan mau isu ngangguk sebelah kiri kemudian berubah isyad sekarang isyad yang kedua itu air yang suci yang sebelah kanan nah bagaimana ya pindah ke sebelah kanan tapi yang ketiga kali jangan ngangguk yang pertama ini jangan tetap kudu yang kedua ini kenapa lir lir tiba ti asari isyad di awal bi wamin halan ikus nsaking furu nidal lau alhaqaulamun nyusul lak nasab nyusul lak nasab hu ing walad so pokok ipun wongkang ahli nyusul lak nasab wongkang ahli nyusul lak nasab biah dihima kelawan salah sujin isnani wonglor cuman zaman dulu koif itu orang ngangguk alat ngedeteksin itu orang ngangguk alat dengan keahlian dwk keserumatan dwk wah ikisi potongannya adalah anaknya si fulan zaid jadi dwk memutuskan bahwa si anak anaknya fulan zaid arane alhaqahu koifun bi ahad di himat susah diputus akan bahwa si anak mau adalah anak kez oleh bapak koif fajak maka teka sopoko ifun koif wongkang ahli nyusulah kenasab akh ahor akh kong wun faal haqahu maka nyusulah kenasab sepuk akh akh sopoko if akh akh ikw wlad Bil a khori kelawan Wongkang Wanneh Jare koif a khori itu Iki anak Anak ke Khalid Anak ke Khalid Bagaimana Yang pertama bilang itu Anak ke Zaid Yang kedua bilang Ini ke anak ke Khalid Lam yal haq Maka ora nyusul Nasabe Sopo walad Lam yal haq Maka ora nyusul nasabe Sopo walad Ora nyusul nasabe Bihi kelawan akhor Kepada Khalid Jadi yang pertama Dulu ini sih kan Sekarang kan ada alat Ada ilmu Jadi sesuai kan Sekarang Dites Istilah Tidak ada Kan gitu Nanti Sesuai Karo Ilmu nih Yang tidak Maka ilmu gitu Mutu saken Iki adalah Keturunan Zaid Ternyata Yang satu Yang satunya bilang Ini ada Dasar ilmiahnya Ini adalah Keturunannya Khalid Nah ini Yang dimenakan Yang anak dalil Orang ini Si padu ngawur Padu Satunjuk Tunjuk Kalau ini kan Maka dalil Ini si Nganggut tes DNA Yang sudah Diakui Seluruh dunia Nasabek Kesini Ke Bapak Khalid Ya dipakai Yang makai ilmiah Yang sekarang Wah Wah Hukmule Khawriji In Akoma Kurang Hamzah Kitab ini Lalu Ngadegakan Sopal Khawriju Wongkang Jabah Wongkang Jabah Ay Mudai Milki Yatid Dari Wongkang Dakwah Bangsa Miliki Umah Tapi Oranya Ke Umah Itu Khawri Jaran Ngadegakan Bayinatan In Putus In Saksi Wah Hukimah Landi Putus Oppo Lahu Manfaat Kade Khawri Biha Klan Bayinah Wah Sorot Landadi Oppo Daru Dar Iku Biyadi Kelant Tangannya Khawri Yang Diputus Dekan Khawri Akhir Adalah Dar Milik Horrid Wongluar Suma Akum Mak Mak Kari Kari Ngan Degaken Sopo Dahil Bayinatan Dahil Itu Yang Tadinya Yang Anggu Umah Bayinatan In Saksi Hukimah Maka Den Hukumi Oppo Lahu Kadwe Dahil Biha Klan Bayinah Yang Dekat Wanukidolan Dirusak Opal Hukmul Awal Putusan Kang Awal Aku Indah Tuthani Atu Ilah Akhir Allahu Alam Bis Salaam Ok